GMPI, Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia Walaupun hati teriris Itu bahkan quote itu, itu dari Gus Romi Hati teriris tapi muka harus tersenyum Insya Allah rejeki tidak akan sesuai dengan Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah dari komisener pastikan yaitu Prabowo Gibran akan mendaftar besok pada hari Rabu pukul 10 pagi Nah artinya disini yaitu Gibran dipastikan akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto Nah pertanyaan yang sangat mendasar sekali yaitu kira-kira Gibran apakah sudah mundur dari PDIP atau sudah dipecat Nah memang dari berita-berita yang beredar sih PDIP bahkan juga mendesak Gibran mundur daripada dipecat Karena ya untuk suasana yang kondusif lah seharusnya mundur Seharusnya jauh-jauh hari mundur lah tidak terkesan seperti ini Menurut saya disini juga sangat mendadak sekali ketika Anwar Usman yaitu ketua MK mengabulkan setidaknya gugatan dari batas minimum usia capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun Bila sudah menjadi kepala daerah atau semacamnya Apalagi ketika sudah dipastikan yaitu Gibran dan Pak Prabowo akan mendaftar di KPU pada hari Rabu besok pukul 10 Itu juga belum ada surat pengunduran dari Gibran disini Nah bahkan dari berita disini yaitu Pak Prabowo bahkan minta waktu menghadap Megawati soal Gibran Ya seharusnya Gibran sendirilah yang datang menemui Ibu Megawati Ya meminta maaf atau meminta doa setulah minimal ke Ibu Megawati dan juga surat pengunduran diri Menurut saya disini sangat penting karena menunjukkan sikap gentle dari Gibran sendiri Menurut saya disini seharusnya Gibran langsung menemui Ibu Megawati lah Nah disini bahkan juga ditanggapi oleh Dennis Regar Pilpres dibantu ayah, sidang dibantu paman, bahkan pamit pun harus dibantu opa Mbok ya mandiri tocah, jadi laki mosok kalah ambek anakku sing lanang Ya disini bahkan pada waktu lalu juga ketika Sandiaga Uno ya padahal juga digadang-gadang lah ingin menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo Tetapi ketika yaitu dari koalisi tersebut memilih Pak Mafut sebagai cawapres pendamping Ganjar Sandiaga malah mengaku sujud syukur Kemungkinan disini yaitu sama lah yang diharapkan oleh Sandiaga Uno memilih Pak Mafut MD ya Disini dari detik news, Sandiaga Uno mengaku sujud syukur begitu tahu Mafut MD jadi cawapres Ganjar Dan bahkan sampai saat ini juga tidaknya sudah mengkampanyekan lah Ganjar Pranowo dan Pak Mafut MD sebagai capres para Pilpres 2024 Disini politikus P3 Sandiaga Uno mengatakan sudah ikhlas menerima keputusan bahwa bukan dirinya yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo Melainkan Mafut MD Bahkan Sandi mengaku sempat sujud syukur menerima keputusan itu Jadi saya sangat mensyukuri dan saya sempat sujud syukur dan langsung menyiapkan beberapa langkah-langkah internal Konsolidasi baik antara relawan dan P3 Kita sudah susun langkah-langkah ke depan Kata Sandiaga Uno dalam keterangan persnya yang dilakukan detik.com pada Senin 23 Oktober Sandiaga berbicara usai menghadiri acara weekly briefing di Kemenpahrekraf Gambir, Jakarta Pusat Sebelumnya Sandiaga Uno memang menjadi salah satu tokoh yang diisukan bakal menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo Kita semua harus kita terima dengan rasa syukur Mungkin apa yang kita perjuangkan waktu itu baik Tapi yang terbaik itu yang diputuskan Allah Kan keputusan Allah adalah Pak Ganjar Mahfud yang ditentukan oleh pimpinan partai politik Itu yang terbaik buat kita Ujar Sandiaga Uno Ya seperti halnya ketika Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Walaupun terkesan dipaksakan Tapi menurut saya kita harus menerima ya Menerima semua itu Karena juga Pilpres juga sudah semakin dekat ya Kita harus konsentrasi siapa yang akan dipilih pada Pilpres 2024 Apakah dari Ganjar, apakah dari Anis, apakah dari Pak Prabowo Subianto Nah dari sini saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya disini Disini dari David Bijaya Sudah kudugem main playing victim bang Nanti kalau Mega tidak mau bertemu Compress lah Wowo Bilang itu demi bangsa dan negara Tapi tidak diterima Mega Kebiasaan buruk politik Bumega tuh kayak gini om Simak ya Ya namanya masih bocil Hehehe Asal debat nanti Jangan minta bantu bapaknya aja SKCK dibantu malaikat Kurang apa coba Nyanyinya genceng Sik arek urung iso mandiri Mas Gibran nyobo melakuo dewe Saket mboten Saya maklumi bang Karena beliau masih anak-anak Namanya masih anak-anak ya harus dibantu orang tua kan Ya seharusnya Sebagai wali kota Solo Seharusnya Gibran gentle lah ya Pada jauh-jauh hari ketika sudah diisukan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Seharusnya gentle menghadap ke Ibu Megawati dan mengundurkan diri Menurut saya itu lebih keren lah Lebih gentle lah Disini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Kotima Di minggu ini saya memang dua kali sangat bahagia Tapi juga dua kali salah menilai orang Yang pertama saya salah menilai Mas Gibran tweet Yang saya kira orang baik Yang kedua saya salah menilai Pak Sandiaga Uno Yang saya kira orang gak baik Saya mohon maaf Ganjar Mahfud tanpa drama Ya memang disini Ganjar Mahfud tanpa drama ya Langsung di deklarasikan cawapres dari Ganjar Dan bahkan pada waktu lalu ketika mendeklarasikan Ganjar pun juga tidak ada drama Nah dari sini juga dari komentar-komentar yang ada Dari Ratu Bagus Bantam Waspadalah Antono Putra sekarang kalau menilai orang jangan hanya dengan perasaan Pak Tapi juga nalar atau logika Maaf ini bukan bawa-bawa gender Mungkin perempuan itu sering mendahulukan perasaan daripada nalar Yang baik itu kalau pendukung cawapres pilihan kamu Yang lain jahat Bogep Beliau saat ini berada di lingkungan yang dipenuhi orang-orang berjiwa besar Orang-orang yang sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri Demi kepentingan bangsa ini Bilgub DKI Jakarta 2017 jangan pernah dilupakan Ya memang siapa yang melupakannya Disini bahkan juga ada berita Ditanya apakah akan mundur dari PDIB Nah kira-kira jawaban Gibran seperti apa ya disini Disini Gibran masih inggan berkomentar terkait bagaimana statusnya di PDIB Apakah sudah mengundurkan diri atau dipecat Ia mengatakan petinggi PDIB lah Yang akan buka suara terkait hal tersebut Itu dari pimpinan partai saja Yang berstatemen status di PDIB Katanya di balik kota Solo pada 23 Oktober Disinggung apakah sudah pamitan dengan ketua DPP PDIB Puan Maharani Saat bertemu beberapa waktu lalu Gibran pun menjawab gamblang Sudah ketemu Jumat malam kemarin Sudah pamit Sudah ketemu Jumat malam kemarin dengan Arsyatya juga Arsyatya itu makasih katanya Sebelumnya Puan Maharani mengatakan hingga saat ini Tidak ada surat pengunduran diri Dari yang bersangkutan yang masuk ke DPP PDI Berjuangan Tidak ada sama kali Surat pengunduran diri Gibran Kata Puan Seusai mengikuti acara hari santri di Tugu Pahlawan Surabaya Pada 22 Oktober 2023 Nah dari sini kan juga terlihat ya Seharusnya juga apalagi menjadi cawapres Seharusnya gentle lah Jauh-jauh hari juga sudah meminta izin Dari Presiden Joko Widodo ya Dan juga seharusnya mengundurkan diri dari kader PDIB Dan langsung ya memilih Dimana tempatnya terserah Di Golkar juga akan diterima Dan bahkan juga Dipan pasti akan diterima Bahkan juga dari Gerindra Jadi menurut saya disini Perlu ketegasan ya Yaitu Gibran seharusnya mundur Daripada dipecat Kemungkinan kalau dipecat Pasti ada polemik lah Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang Semoga saja berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting adalah Berjalan dengan jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.